Proses hukum dijalani, itu bentuk dari kita menghormati rasa hukum dan penting sekali untuk kita menjaga agar proses hukum itu sebenar-benar untuk menegakkan keadilan, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Tapi kita hormati dan siapapun yang ditemukan oleh penegak hukum melakukan pelanggaran, ya harus diproses. Jadi kita hormati proses itu. Sambil saya berpesan kepada semua para pejuang perubahan, tantangan yang kita hadapi itu besar. Banyak sekali dari teman-teman yang bekerja itu diperiksa pajaknya. Dan banyak sekali yang ketika diperiksa itu merasakan pemeriksaan yang tidak fair. ditarik lagi diperiksa sampai 2016, sampai 2017 atas kegiatan yang sudah pernah dulu diperiksa. Itu keluhan di mana-mana. Jadi saya ingin sampaikan kepada para petugas juga yang adil. yang adil. Jangan sampai bertindak tidak adil. Karena kalau Anda melakukan tindakan tidak adil, bukan hanya mencederai mereka yang saat ini diproses, tapi juga mencederai kehormatan institusinya. Pemerintah, mengapa Kejaksaan Negeri mengambil langkah yang berbeda dengan instruksi dari Jaksa Agung mengenai moratorium perkara hukum peserta pemilu 2024? Dan bagaimana Timnas Amin akan membela Indra Karismi Aji dalam perkara hukum kasus pajak ini? Sudah bergabung bersama kami Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Pak Ketut Sumedana. Pak Ketut, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Ya, baik Pak Ketut. Pak Ketut, kita bahas soal ada penangkapan dan juga penahanan dari Jubir Timnas Amin. Apa sebenarnya dasar penahanan dari Indra Karismi Aji ini? Banyak pihak yang mencoba membandingkan, mengingat, ada statement dari Jaksa Agung soal penangguhan proses hukum peserta pemilu. Indra adalah Jubir dari Timnas Amin dan juga caleg dari Partai Nasden. Baik, saya akan jawab secara gamblang di perkara ini ya. Bahwa perkara ini diagawali oleh proses penyidikan oleh BPNS perpajakan. Itu harus di-underline dulu ya. Terus, kenapa perkara tersebut dilakukan suatu proses penahanan, bukan penangkapan ya. Tadi ada kekeliruan. Bahwa pada saat proses tab dua dari penyidik BPNS perpajakan kepada penuntut umum diserahkan ke Jaksa Negeri Jakarta Timur, ini dilakukan dalam dua berkas perkara yang berbeda. Dan sama-sama adalah kisnya tentang perpajakan. Yaitu ada senama Peri Arpan yang merugikan negara kurang lebih 10 miliar. Dan satu berkas perkara ada senama Nurindra Karismiaji dan Ike Indriani. Dan ketiga-tiganya dilakukan proses penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Artinya apa? Artinya tidak ada diskriminasi dalam pendegakan hukum ya terhadap ketiga-tiganya proses pendegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kemudian bagaimana dengan intrusi Jaksa Agung? Saya akan jawab juga di sini. Bahwa kalau di intrusi Jaksa Agung itu terkait dengan tugas fungsi pokok kejaksaan secara menyeluruh. Dalam hal ini apa? Yaitu proses pendegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan mulai dari proses penyelidikan, penyelidikan sampai pada penuntutan yang ancih pemberkasannya itu dilakukan oleh Kejaksaan itu sendiri. Bagaimana kewenangan Kejaksaan itu adalah merangani proses penyelidikan tindak pindahan korupsi. Dan TPPU, artinya TPPU itu melekat dalam tindak pindahan korupsi. Dan intrusi itu berlaku bagi peserta pemilu dalam hal ini adalah calon legislatif dan eksekutif yang lagi mengikuti proses pemilihan umum tahun 2024. Jadi nggak ada kaitan sama sekali dengan proses pendegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman di Jakarta Timur yang nontabina adalah penyidiknya berasal daripada PPNS perpajakan. Dan intrusi Jaksa Agung penyidiknya dilakukan oleh penyidik kejaksaan yang khusus mengenai perkara tindak pindahan korupsi. Kalau kita melihat diktun 6-nya. Seperti itu Pak. Pak Ketut untuk jelas bagi semua pihak. Karena kan semua menangkap jelas pesan dari Pak Jaksa Agung soal moratorium, proses hukum, peserta pemilu 2024. Ini kan juga dihubungkan dengan posisi dari Indra sebagai jubir timnas Amin lalu juga sebagai caleg. Agar jelas bagi semua pihak apa ada batasan. Batasannya seperti apa Pak antara penyidik dari kejaksaan dan juga non-kejaksaan dalam hal ini adalah PPNS Pak Ketut. Ini kalau penyidik kejaksaan ya memang dibatasi semuanya. Clear tadi dari proses penyelidikan, penyidikan sampai pada proses penuntutan. Kita batasi itu sebagaimana intrusi Jaksa Agung. Itu angsis bahwa penyidikan, pembentukan perkara itu mulai dari proses penyelidikan sampai penuntutan itu ada di kejaksaan. Jadi sesuai dengan kewenangan kita. Kalau perkara-perkara penyidikannya dilakukan oleh teman-teman PPNS, baik itu biacukai, baik itu PPNS perpajakan termasuk penyidik Mabas Pori terkait dengan tindak pidana umum, saya pikir itu tidak bisa kita stop begitu saja karena itu di luar dari kemampuan dan kewenangan kita untuk menyetop satu perkara-perkara. Saya contohkan perkara pelecehan misalnya. Saya contohkan perkara OTT melakukan teman-teman penyidik. Itu tidak bisa kita stop begitu saja karena proses penyelidikan hukumnya dimulai oleh teman-teman penyidik PPNS maupun penyidik Mabas Pori atau penyidik tindak pidana umum lainnya. Jadi harus dibedakan sama sekali. Tidak ada kaitannya dari unsur politisasi apalagi kriminalisasi yang disampaikan oleh teman-teman dari tim pemenangan tadi. Ini tidak ada kaitannya. Dan kita sendiri kalau proses penyidikan dilakukan oleh teman-teman dari PPNS maupun dari Mabas Pori kita tidak melihat latar belakang sama sekali. Tapi kalau misalnya ini proses penyidikan dari awal dari kita tentu itu akan kita pelajari serius karena kita khawatir dengan adanya satu proses pemilihan umum yang kita hormati bersama ini mengganggu proses demokratisasi yang ada di daerah. Itu yang kita lakukan. Pak Ketut, jadi bagaimana statement dari Jaksa Agung soal penangguhan proses hukum peserta pemilu itu bisa diartikan seperti apa? Karena kan ini masyarakat dan juga sejumlah pihak termasuk tim kuasa hukum juga melihat bahwa ada campur tangan kejaksaan di sini. Betul. Tadi saya sudah jawab sebenarnya poin itu bahwa khusus yang dilakukan penangguhan proses sementara itu adalah hanya terkait dengan kewenangan tugas fukusi kejaksaan. Artinya kami pendagang hukum ini menjaga netralitas pendagang hukum yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan dari pusat sampai ke daerah. Jadi tidak ada sama sekali katanya dengan pendagang hukum teman-teman yang lain. Kalau pendagang hukum teman-teman yang lain seperti PPNS, penyidik PPNS, biacukai, pajak, dan lain-lain termasuk juga Bapak Spori, kita tidak bisa menyetop sebagaimana dikeluarkannya instruksi nomor 6 tahun 2003. Jadi itu harus dibedakan, Pak. Itu sumber perkarnya di mana. Nah, artinya apa? Yang dikeluarkan oleh Pak Jasa Agung Hukum adalah menjaga netralitas pendagang hukum yang ada di pejaksaan. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai proses penuntutan. Nah, terkait dengan kewenangan penyidikan lain kita tidak bisa menyetop sama sekali. Karena itu kewenangan memang diberikan oleh penyidik PPNS atau Mabas Spori, kita tidak bisa menyetop. Contoh tadi, kalau OTT kita langsung lepaskan itu berbahaya. Bisa kemana-mana dan bisa hilang kasusnya nanti. Jadi, memang instruksi nomor 6 itu hanya dikhususkan bagi teman-teman penyidik untuk menjaga netralitas kejaksaan dalam hal proses menghormati, menyelesaikan pemilih 2004 seperti itu. Baik. Pak Ketut, bagaimana menjelaskan soal netralitas itu ketika Indra ditahan di Rutan Cipinang berada di bawah kewenangan tim penuntut umum kejati DKI dan kejarijak tim? Pak Ketut. Saya yakinkan di sini bahwa pada saat TAP 2 tadi sudah saya jelaskan bahwa ada tiga tersangka yang diserahkan oleh penyidik PPNS. Jadi, tiga-tiganya kita lakukan suatu proses penahanan penyagakan hukum. Jadi, kalau salah satunya kita akan dengan alasan tadi, saya kira tidak fair. Nah, bagaimana netralitasnya? Kami tidak melihat ketika proses penuntutan itu penyerahan TAP 2 itu dilakukan antara penyidik penyidik umum, kita tidak melihat rata belakangnya seperti apa. Seperti tadi saya bilang, karena batasan daripada tinsian nomor 6 dan nomor 3 itu hanya terkait dengan kewenangan kejaksaan, tidak terkait dengan kewenangan penyidik lain. Jadi, saya yakini bahwa ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan proses penegak hukum di proses pemilu. Tidak ada hubungannya sama sekali. Baik. Pak Ketut, apa peran dari Indra Karismi aja sampai kemudian diputuskan untuk ditahan? Nah, jadi saya tidak membahas sutansi secara detail ya. Yang jelas, dari satu proses penegak hukum yang dilakukan oleh teman-teman Jakarta Timur, ada pelanggaran hukum perpajakan yang dilakukan oleh tersangka, ya terdakwa dalam hal ini, dan ada perubahan negara yang disebabkan akibat pembuatan yang dilakukan oleh yang bersakutan. Sehingga sudah barang tentu yang lebih tahu itu adalah penuntut umum. Nah, nanti kalau misalnya apa perannya, bagaimana buktanya, itu nanti kita lihat di proses persidangan seperti itu. Karena Kejari Jaktim, Pak Ketut, menyebut bahwa Ike Andriani adalah yang menjadi pengelola perusahaan. Sehingga apa hubungan antara Ike Andriani dan juga Indra? Karena keduanya juga ditahan oleh kejaksaan, Pak Ketut. Ya, kalau saya lihat dari kronologi secara singkatnya sih memang ada hubungan satu sama lain ya antara pemilik dan pengelola. Jadi, itu sudah masuk subten simpalkara, nanti kita sampaikan di proses surat dakwaan dan proses penelitian di persidangan. Tentu teman-teman tim pembela nanti bisa juga membela klaimnya nanti di proses persidangan. Saya kira subtansi tidak perlu kita bahas di sini. Karena itu bagian daripada proses strategi daripada penuntut umum nanti ketika nanti perkara ini berproses di persidangan. Seperti itu, Pak. Pak Ketut, ada permintaan penangguhan penahanan. Termasuk juga sudah ada penjamin. Penjamin dari Indra adalah Syahroni, anggota DPR dan juga anggota dari Partai Nasdem. Apakah bisa permohonan penangguhan penahanan ini dilakukan? Menurut Anda, Pak Ketut? Saya kira suatu proses pedagakan hukum apapun dilakukan atau diajukan dari teman-teman pembela atau dari pihak lain yang terkait dengan perkara ini tidak jadi masalah. Saya pikir tidak jadi masalah ya. Kita menghormati. Apakah nanti disuji oleh teman-teman tim penuntut umum? Tentu ada dasar-dasar pertimbangan bagi mereka. Apakah nanti disuji penangguhannya atau pengalian jenis tahanannya dari tahanan rutan ke tahanan kota atau tahanan rumah itu mungkin menjadi tanggung jawab teman-teman penuntut umum untuk menentukan itu. Jadi kalau kami di sini tidak bisa mengintervensi keunangan yang diberikan oleh teman-teman penuntut umum yang ada di lapangan. Mereka yang lebih tahu itu, Pak. Berapa hari kira-kira, Pak, prosesnya sampai kemudian publik bisa mengetahui apakah kemudian dikabulkan proses permintaan penangguhan penahanan ini atau tidak? Saya kira tidak terlalu lama kalau sudah ketemu di proses penuntutan dan sudah diajukan, saya kira tidak terlalu lama. Dalam 1, 2, 3 hari itu sudah bisa diberikan pendapat oleh teman-teman penuntut umum. Cuma saya tekankan di sini, kalau prosesnya sudah di penuntutan, perkara tersebut sudah segera dilakukan proses persedangan. Dalam waktu 20 hari ke depan, sudah dilempahkan ke pengadilan. Pak Ketut, ada pembelaan dari tim kuasa hukum yang menyatakan Indra tidak bersalah karena tidak menjalankan perusahaan. Lalu kemudian merujuk lagi pada statement dari Pak Ajaksa Agung soal penangguhan proses hukum peserta pemilu ini. Jangan sampai kemudian pihak-pihak luar melihat ini juga bersifat politis. Tanggapan Anda? Saya kira begini, semua yang statusnya tersangka, terdapat, dan terpidana pun sekalipun itu berhak untuk melakukan suatu pembelaan diri. Termasuk juga keluarganya dan semua rekan-rekan, termasuk juga kuasa hukumnya. Saya kira itu perlu nanti kita lakukan prosesnya di persedangan. Dan masalah itu hal yang biasa dan biasa kita hadapi seperti itu. Kemudian, apakah ini melanggar Indra Sia Sangung? Saya kira tidak ada. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Indra Sia Sangung itu hanya berlaku bagi kewenangan yang dimiliki oleh penjaksan dan khusus tindak pindana korupsi. Tidak ada kaitan dengan tindak pindana pajak. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Ketut. Terima kasih banyak. Kita nantikan bagaimana proses hukum dari kasus ini berjalan ke depan. Terima kasih untuk waktu Anda di Prime Time News.